Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo agan-agan dan sista-sista Kembali di channel vlogger jalan-jalan Channel yang kalau lagi jalan-jalan sambil nge-vlog Dan kalau lagi nge-vlog sambil jalan-jalan Halo agan-agan dan sista-sista Apa kabar negansis? Wabarakatuh dan selalu sehat walafiat Dimurahkan riski, dipanjakan umur Dan diberi keberkahan dalam hidup gansis Oke agan-agan dan sista-sista Di video gue kali ini Gue lagi jalan-jalan di daerah Jakarta Pusat Yaitu di daerah Tanabang Dan sekalian nih sambil jalan-jalan Gue mau nge-review Yaitu stasiun kereta komuter lain Tanabang Namun sebelum lanjut videonya Gue minta dukungan dari kalian Untuk mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga tekan tombol lonceng Supaya kalian gak penggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan Oke agan-agan dan sista-sista Ini adalah stasiun Tanabang bagian baratnya Dan disini selain buat stasiun disini juga banyak warah laba-warah laba Atau resto-resto atau cafe-cafe kecil Atau boot-boot gitu lah semacamnya Yang ada di dalam halte Yang ada di dalam stasiun Tanabang nih Gansis Kayak ini depan gue nih ada hiccups apa gitu Dan ini adalah tempat pameran Ini karena masih suasana Idul Fitri Jadi disesuaikan suasananya mungkin kalau nanti tahun baru Beda, Natal beda, atau hari-hari besar yang lain juga beda-beda gitu Gansis Oke agan-agan dan sista-sista sambil gue nge-review Gue juga beli minuman di hiccups ini ya Hicups ini sekalian juga nih gue review hiccups ini Mereka punya varian minuman Minuman manis tentunya Mulai dari kopi, non-kopi Atau dari teh juga Sementara itu juga mereka jual apa ya Keroasang gitu Dan lanjut Disini juga ada Ruang menyusui Dan ini ada finding machine Dan ini juga finding machine Dan gue mencoba jalan Menuju tangga jalan ini Gansis Ini adalah tempat cuci tangan Yang di depan itu terdapat Pohon-pohon Jadi lebih seger Keliatannya gitu Gansis Dan ini adalah tempat sampahnya Tempat sampahnya ini terbagi tiga Eh terbagi empat Nah itu recycle, paper, toxic Dan residue Lo kalau mau buat buang sampah Dipilih-pilih deh tuh Sampah yang lo pegang tuh Cocoknya masuk ke yang mana Itu Sementara yang tadi itu ada Alphamart Dan di sebelah kirinya ini nih Ada kayak Tekocok Ada perumahan Tenjo City CFC Dan lurus itu adalah Tangga jalannya Untuk masuk ke dalam Ini ya Kedalam Peron Di stasiun Tanabang ini Terdapat 5 peron Dan Eh bukan 5 peron Banyak 6 peron kalau gak salah Dan Yang aktif itu Peron 2 Peron 3 Peron 5 Dan peron 6 Sementara untuk peron 1 Dan peron Empatnya itu Adalah peron khusus Jika ada kereta Yang lewat Dan mau masuk ke dipo Tanabang gitu Gansis Sementara ini gue terus Maju ke depan Dan di sebelah kiri ini Adalah ATM center nya nih Gansis Jadi buat kalian Yang ketika masuk Mau jajan Dan gak punya duit Ada ATM center Sementara yang tadi itu adalah Musola Musola bagian cewek Yang sebelah kanannya Yang cowoknya itu Di bawah Tangga jalan Persis Eskalator persis Gansis Disini Atem center Namanya juga Atem center Pasti Banyak Atem-atem Yang Disediakan Oleh Stasiun Tanabang Sementara ini adalah Toiletnya Dan Di Samping Toiletnya ini Ada tempat Ini nih Nah ini ada tempat Barang hilang Jadi kemungkinan Kalau ada barang hilang Ditemui nama Penumpang lain Ditaruh disini Atau Penumpang lain yang barangnya hilang Bisa kesini Siapa tau ketemu Gitu Gansis Sementara Ini kita lihat Di depan itu Itu dulunya adalah Dipo Gansis Dan sepertinya Yang gue baca Disitu Di Sepanduknya Akan dibuat Stasiun Tanabang juga Jadi kayaknya Stasiun Tanabang ini Nantinya akan Ada perluasan Gitu Gansis Dan Kita tunggu aja ya Perluasan apa Yang akan Terjadi di Stasiun Tanabang ini Dan ini dah Peron 2 Peron 3 Peron 5 Dan peron 6 Ya Peron 1 Dan peron 4 Itu Emang Peron khusus Jadi Enggak ditulis disitu ya Gansis Dan Enggak juga bisa buat Naik turun penumpang Untuk 1 dan 4 Sementara ini Kita naik ke Eskalatornya Untuk Pemberitahuan aja Nih Gansis Di eskalator ini Kalau lagi penuh Kalian bisa Berjalan Atau Diam Kalau kalian mau Diam aja Misalnya capek Gak mau jalan Kalian harus berdiri Di sebelah kiri Sementara Untuk sebelah kanan Itu Kalian harus berjalan Nah ini Seperti itu tuh Sebelah kanan itu Harus berjalan Kalau mau Diam Ya harusnya di sebelah kiri Gitu Gansis Biasanya yang kanan itu Yang berjalan itu Digunain oleh orang Yang mengejar waktu Ketika keretanya Mau Jalan Atau Mau meninggalkan Stasiun Tanabang Bang 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 Kab Bang 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 selamat menikmati selamat menikmati peron tiga itu tujuannya ke Duri ke Kampung Bandan, ke Angke ke Bogor, ke Bekasi ke Cikarang dan ke tempat-tempat yang dilalui Jatinegara juga lewat lalu Senen juga lewat gitu gansis dan disini juga mereka menyediakan ini ya tadi yang bisa dilihat ada kursi roda untuk penyandang disabilitas yang juga menggunakan jasa komuter lain jadi bukan cuman orang normal seperti biasanya penyandang disabilitas pun diperhatikan di stasiun Tanah Bang ini gansis sementara ini adalah bangunan atas yang berada di pintu selatan nih gansis bisa dilihat ya di video ini pada berlari-larian ini orang-orang yang lagi mengejar waktu mengejar uang uang adalah waktu mengejar uang dan mengejar waktu ketika mereka baru turun dari stasiun mana dan mau menuju ke stasiun mana lagi gitu gansis dan bisa dilihat ini ada finding mesin lalu disini juga ada ATM walaupun bukan ATM center ya lalu di sini ini masuk itu tangganya itu tangga menuju peron 5 dan peron 6 dan banyak layar LED yang terpampang disini sementara ini ketika gue datang kesini nih ini udah tutup itu yang di sebelah kiri itu adalah jalan ke skybridge tanah abang ke pusat perbelanjaan karena ini sudah malam jadi skybridge nya juga sudah tutup jadi akhirnya ditutup juga gitu gansis oke agan-agan dan sista-sista mungkin sampai disini dulu ya review gue kali ini sambil jalan-jalan sambil nge-review gak sengaja nih ke stasiun tanah abang mudah-mudahan ada info yang bisa lo ambil dari video gue kali ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan menurut kalian di gansis dan jangan lupa juga dukung channel ini dan selalu dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like komen share dan subscribe jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan terima kasih mungkin sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati